Langsung ikut terharu mendengar doa dan ucapan mulia Lesti Kejora ini kepada Soekartini di hari ulang tahunnya. Sebagai orang yang berjasa besar dalam kehidupannya, Lesti Kejora mengaku sangat bersyukur memiliki sosok orang tua yang sangat mencintainya dengan segenap jiwa raga. Lesti Kejora juga mengakui sikap kasih sayang kedua orang tuanya yang diberikan kepada semua anak-anaknya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Lesti Kejora mengaku paling dekat dengan kedua orang tuanya yaitu Endang Mulyana dan Soekartini. Namun demikian, dirinya mengaku tetap mendapatkan perhatian yang sama seperti kedua saudaranya yaitu Beni Mulyana Sofyan dan Redi Mulyana. Mengetahui sikap bijak dari kedua orang tuanya, Lesti Kejora pun mengaku bangga dan ingin mencontohnya untuk semua anak-anaknya kelak. Berkaitan dengan bertambahnya usia kedua orang tuanya. Baru-baru ini Lesti Kejora memberikan doa dan ucapan cinta kepada ibunda tercinta yaitu Soekartini yang tengah berulan tahun pada tanggal 6 Juni tahun 2023 ini. Baru Kau Lofi Um Rikmah, terima kasih sudah banyak mengajarkan banyak hal, sehat selalu dan panjang umur wanita hebatnya teteh, I love you mah, peluk rat. Mama selalu ada di setiap doa dede. Mama adalah orang yang tidak pernah mengeluh dalam mengasuh dan menjaga dede sejak kecil. Dan kasih sayangnya tidak pernah pudar sampai kapanpun, terang Lesti Kejora saat dimintai doa dan ucapan di hari ulang tahun sang ibunda, dikutip dari update berita terkini, tanggal 6 Juni tahun 2023. Lesti Kejora juga menyebutkan, bahwa Soekartini adalah termasuk wanita penyabar yang selalu memberikan support atas semua karir anak-anaknya. Dan istri Rizky Bilar itu juga mengaku, bahwa keinginan terbesar kedua orang tuanya yang selalu diingat, yaitu merasa sangat senang apabila berkumpul dengan semua anak-anaknya di rumah. Alhamdulillah, semua keluarga selalu mendukung semua karir anaknya. Dan mama itu wanita yang sangat sabar dalam mendidik kami semua. Yang paling membuat keluarga merasa sangat senang apabila sedang berkumpul dengan semua anak-anaknya di rumah, Masya Allah seneng banget, terangnya lagi. Perempuan cantik asal Cianjur itu juga mengaku akan selalu mengenang semua jasa mulia kedua orang tuanya. Dan dirinya juga tidak lupa selalu menanyakan kabar kedua orang tuanya. Sebagai anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat agama, Lesti Kejora merasa beruntung memiliki orang tua yang selalu memberikan rasa kasih sayang sampai sekarang. Setiap orang tua itu memiliki jasa besar kepada anaknya, dan jasa dari orang tua itu tidak boleh dilupakan oleh anaknya. Dan Alhamdulillah, kasih sayang dari orang tua di rumah sangat besar dan tidak berubah sampai sekarang, terangnya lagi. Di sisi yang lain, gaya tidur Lesti Kejora disorot Rizky Bilar Gegara sama dengan gaya tidur buah hati mereka, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Bayi yang akrab di sapa BBL itu mempunyai kesamaan gaya tidur dengan ibunya. Terlihat dalam foto yang diunggahnya, ada Lesti Kejora dan BBL di atas ranjang sedang tidur lelap. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Badan Lesti Kejora meringkuk ke sisi kanan sembari menyilangkan kaki. Sementara, BBL meringkuk ke sisi kiri sembari menyilangkan kaki juga. Gaya tidur kembaran antara Lesti Kejora dan BBL menuai reaksi Rizky Bilar. Kembar Lesti Kejora, ujar Rizky Bilar sambil tertawa. Menanggapi ulas suaminya, sang istri pun merepos instastories itu lalu berniat ingin membalas kelakuan Rizky Bilar. Awas yahuhu, cetusnya, dikutip dari Surya, tanggal 6 Juni tahun 2023. Bahkan putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar, yaitu Muhammad Leslar Alfati Bilar alias BBL, baru-baru ini mencuri perhatian publik. Anak berwajah imut mengemaskan itu rupanya tercidup playdate dengan putri Ali Syakib, Guzel. Dalam unggahan Rizky Bilar, terkuak jika BBL sudah mulai belajar berkuda seperti Guzel. Meski masih sangat muda, BBL agaknya sosok anak yang pemberani. Terbukti ia tampak santai duduk di atas kuda sembari ditemani sang ayah. Tak cuma berdua, tampak pula BBL yang tampak ditemani salah satu kerabat. Melihat momen playdate itu, Nater juga ikutan gemas. Sementara itu, ini bukan kali pertama Fatih dan Guzel bertemu. Keduanya sudah sering bermain bersama. Tak cuma itu, Fatih dan Guzel juga sesekali ikut belajar berkuda menemani Lesti Kejora dan Margin Lieherem. Sebelumnya, Rizky Bilar juga sudah semangat menjodohkan BBL dan Guzel. Namun Rizky Bilar rupanya sekedar bercanda lantaran ia seberat.